Intro Serangan roket dilaporkan diluncurkan dari wilayah Gaza Diduga dilakukan oleh kelompok bersenjata yang terkait dengan Hamas Pada Oktober 2024 Roket yang diluncurkan menghantam selatan Tel Aviv Mengakibatkan setidaknya dua orang terluka Bertempatan dengan peringatan pertama Operasi banjir Al-Aqsa Dalam sebuah pernyataan Brigade Khasam menyebutkan bahwa Para pejuang telah menargetkan Tel Aviv Dengan roket Makatma M90 Sebagai bagian dari pertempuran yang sedang berlangsung Sebagai tanggapan atas tindakan yang mereka disebut Sebagai kekejaman terhadap warga sibil Dan pengusiran paksa Yang dilakukan secara disengaja Serangan roket tersebut Terjadi bertepatan dengan peringatan pertama Operasi banjir Al-Aqsa Dimana ribuan pejuang Walestina Dilaporkan keluar dari Gaza Melalui udara, laut, dan darat Menerobos pangkalan militer Israel Dan menangkap lebih dari 240 orang Dalam sebuah pernyataan video pada hari Minggu Khalid Al-Hayah, anggota senior Polid Biru Hamas Mengatakan bahwa Penyebrangan pada 7 Oktober Telah menghancurkan ilusi yang dibangun musuh Serta meyakinkan dunia dan kawasan Mengenai superitas dan kemampuannya Sebagai respon terhadap operasi perlawanan Israel dilaporkan Melancarkan kampanye militer di Gaza Yang menyebabkan lebih dari 40 ribu Warga Palestine tewas Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!